Al-Fariqah Bismillahirrahmanirrahim Kata' bi'ali Fir'auna Seperti sifat-sifatnya pelakonnya Ali Fir'aun Orang-orang pengikut-pengikut Fir'aun Waladzina dan orang-orang mengqabdihim sebelum mereka Kazabu mereka membohongkan ki'ayati robihim ayat-ayat Tuhan mereka Fa'ahlagnahum maka kami hancurkan mereka bidunubihim sebab dosa-dosa mereka Fa'ahraqna dan kami tenggelamkan Ala Fir'auna Fir'aun dan kaumnya Fa'gulun dan setiap mereka Yaitu para golongan atau umat-umat yang membohongkan Allah dan utusannya Allah dan ayat-ayat Allah Anu adalah zhalimina orang-orang yang zhalim Seburuk-buruknya binatang melata Hingda Allah diserti sisi Allah Alladzina kafur adalah orang-orang yang kafir Fahumlah yu'minun maka mereka tidak beriman Ayat ini turun kepada orang Yahudi Quraidah Wani Quraidah Alladzina yaitu orang-orang ahadda Yang kamu berjanji minhum dari Yang kamu janjai minhum dari mereka Ada perjanjian damai dengan mereka Perjanjian yaitu mereka itu tidak akan Membantu orang-orang musyrikin Mekah Di dalam memerangi orang-orang Islam Orang-orang Yahudi Quraidah Mekah dinah sana Tumma yang kuduna kemudian Mereka merusak Ahdahum janji mereka Fikul limaratin di setiap kali Setiap kali janji Mereka mesti merusak janji mereka sendiri Sudah janji Merusak lagi Fahumdan mereka Tidak takut kepada Allah Di dalam Merusak janji Fahumdan mereka Maka Jikalau kali Kamu mendapati mereka Fahumdan mereka Jikalau kamu mendapati mereka Maksudnya Fahumdan mereka Fahumdan mereka Maksudnya Masih ada Fahumdan Fahumdan mereka Maka jikalau kamu Mendapati mereka Filharbi dalam peperangan Fahyarid Maka cerai berikanlah Bihim sebab mereka Malkholfahum orang di belakang mereka Jadi kalau nanti Kau mendapati dalam peperangan Maka hukumlah mereka Supaya kamu dapat Mencerai berikan Atau membeli perajaran Orang-orang setelah mereka Di belakang mereka Yaitu orang-orang Mekah Betul akhirnya Orang-orang surah Ini Membantu orang Mekah Untuk menghancurkan Orang Islam Yang ada di Madinah Sehingga mereka Akhirnya dihukum Oleh bagian Nabi Muhammad S.A.W Supaya Faham itu Orang-orang Mekah Bahwa orang itu Kalau Apa itu Mengingkari janjinya Sudah baik-baik Saling bantu-membantu Tidak 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 berkhianat Terus berkhianat Hanya diberi pelajaran Akhirnya orang Mekah pun Akhirnya takut Orang Islam itu begitu ya Ternyata Tegas juga Ternyata Asyarit Maka cerai Berikanlah Bihim dengan mereka Manu khalfahum Orang di belakang mereka Yaitu orang-orang Mekah Semoga Orang-orang yang di belakang mereka Yaitu orang Mekah Orang-orang kafir Mekah Yadzakarun Mau mengambil Pelajaran Tidak berkhianat Tidak berkhianat Tidak berkhianat Maka ada kalanya Kalian Takut Mengkomendari kaum Yang Bapak itu Berjanji Memberi janji Kepadamu Takut Kkhianatan Pengkhianatan Bambit Maka Bapak itu Buanglah Ilahim kepada mereka Buanglah Janji 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 Ilahim kepada mereka Alasawain Atas sama-sama Membuangnya Dia sudah Perjanjian Sini Tidak akan menyakiti Situ Tidak akan menyakiti Sini Maka Kalau sudah Kamu takut Ah ini Orang ini Terskhianat Ini gimana Sudah Buyaran saja Janjinya Supaya tidak Dikatakan kepada Orang Islam Atau kepada Baginda Nabi Salam-salam Tidak dikatakan Bahwa baginda Nabi itu Mengingkari Janji Karena orang Islam Tidak boleh mengingkari Janji Walaupun dengan Orang kafir Orang Islam Tidak mengingkari Janji Yaitu untuk Menyerang Orang-orang kafir Orang kafir Itu juga Awalnya kan begitu Orang kafir Tidak menyerang Orang Islam Orang Islam Tidak menyerang Orang kafir Ya seperti itu Tapi terus Janji ini Jadi di Diingkari oleh mereka Maka kalau kamu Takut seperti itu Sudah Sudah Buyaran saja Janji-janji Begitu Kata Allah S.W.T Inna Allah Supaya tidak dikatakan Orang Islam Mengingkari janji Orang Islam Tidak mengingkari janji Inna Allah Ya Allah Tidak mencintai Al-Ha Ini orang-orang Yang berkhianat Dan janganlah Sekali-kali Mengira Orang-orang yang Kafir Mereka bisa Mendahului Allah S.W.T Inna Sungguhnya mereka Mendahului Allah Itu maksudnya Mereka itu Tidak bisa Bisa Kelewatan oleh Allah Tidak Tidak akan bisa Kelewatan Inna Sungguhnya mereka Tidak akan bisa Melemahkan Allah Ada orang yang bisa Lari daripada Allah Tidak ada Aku bisa Menghindari Tidak bisa Kalau Allah sudah menghindari Mesti kena juga Nanti mau kemana aja Kalau sudah waktunya Sekarang ini Semua dunia ini Yang menggerakkan Allah Menciptakan keburukan Allah Yang menciptakan kebaikan Allah Yang menciptakan kemanakan Allah Yang menciptakan kekalahan Allah Semuanya itu ujian Kekayaan Allah Yang menciptakan Kemelaratan juga Allah Kalau dikasih Rizki Mereka bagaimana Sikapnya hamba Kepada Allah Kalau tidak dikasih Mereka bagaimana Sikapnya Ini semua ujian Kalau lagi datang Nikmat Ya harusnya syukur Kalau datang Musibah Ya harusnya sabar Datang kemenangan Ya harusnya syukur Datang kekalahan Ya harusnya sabar Datang Ya itu Begitu Semua ujian Itu kan berarti Terus Apa itu Khusi Allah Kalah Enggak ada Yang menggerakkan Khusi Allah Yang menciptakan orang kafir Yang khusi Allah Yang menciptakan orang Islam Ya Allah S.W.T Enggak ada Mereka ini Kita semuanya Makhluk Semuanya kafir Imannya Manusianya Atau hewan-hewannya Apa tumbuh-tumbuhannya Barang Apa itu Perkara hidup Perkara mati Semuanya itu Itu semuanya Menciptakan Allah S.W.T Tidak ada yang Kelewatan dari Allah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton